Assalamualaikum teman-teman di video kali ini kita akan menghitung lagi keuntungan jual gorengan sebelumnya sudah pernah kita hitung untuk otot dan juga telah goreng buat teman-teman yang baru mampir silahkan cek video saya yang ini silahkan mampir ke channel saya atau bisa klik link yang ada di deskripsi kali ini kita akan membuat tempe goreng tepung sekaligus nanti kita hitung berapa keuntungannya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video yang selanjutnya ini buat adonan tahu isi atau tepung goreng untuk tahu isi dan tepung goreng itu adonannya sama jadi bisa dibuat untuk dua macam gorengan nih garamnya dua sendok sama untuk airnya 182 sendok makan garam lalu satu sendok teh menyedap selanjutnya ada bumbu kuning satu sendok makan untuk resep cara membuat bumbu kuning teman-teman bisa cek video saya yang ini silahkan cek di channel saya cara membuat bumbu kuning oke untuk tepungnya itu saja bumbunya kita masukkan tepuk 1,5 kg tepung terigu lalu kita aduk rata kalau untuk adonan ini yang untuk tahu isi dan tempe kita bisa buat atas kental kentalin kita ya kita usah terlalu kental secukupnya saja cuma lebih kental dari oke sekarang kita potong tempenya untuk satu kotak tempe ini saya bagi menjadi empat bagian lalu saya iris iris tipis seperti ini untuk jenis tempenya saya menggunakan tempe menjes selain harganya lebih murah di daerah saya peminatnya cukup banyak selamat menikmati untuk satu keranjang seperti ini saya biasa memotong tiga kotak tempe menurut hitungan saya tiga kotak tempe itu jadi sekitar 80 bijian selanjutnya kita rendam dulu memakai air garam supaya rasanya bisa meresap kita kasih garam secukupnya kira-kira satu sendok kita diamkan selama 10 menit selanjutnya kita goreng untuk tempenya kita dekatkan ke wajan tempat atonannya kita aduk biar merata untuk mie nya kita buat agak panas biar atonan bisa mengembang biar atonan bisa mengembang oke sudah penuh selanjutnya kita tekan dari bawah seperti ini kita tekan-tekan sedikit supaya tidak lengket lalu kita balik setelah agak keras kita balik nunggu agak keras dulu oke setelah keras kita pisah-pisah selanjutnya kita angkat dan ditiriskan untuk tempenya sudah matang selanjutnya kita akan membuat tempat untuk bahan tahu isi oke cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati